Kepala desa Cidahu, Jaini Muhtar. Membenarkan soal pria tersebut merupakan Satpol PP Kuningan yang ketahuan selingkuh, menurutnya kejadian itu berlangsung pada Sabtu 29 April 2023, malam hari, sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, saat bersamaan, Jaini langsung mendatangi kerumunan warga yang terletak di kampung. Manis, setibanya di lokasi, oknum yang diketahui anggota polisi Pamong Praja ini sudah diamankan dan dibawa ke kantor Polsek. Tindakan ini, kata Jaini, untuk mencegah hal tidak diinginkan terjadi di lingkungan setempat. Ia menambahkan, TKP penggerebekan adalah rumah seorang perempuan. Perempuan itu dikunjungi oknum Satpol PP di malam kejadian, ketika itu suami perempuan tersebut tengah menjalani tugasnya sebagai tenaga medis di sebuah rumah sakit di Kuningan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!